Ya, cuaca buruk landa Jakarta selasa kemarin di selatan dan timur Jakarta. Hujan deras menyebabkan sejumlah pemukiman terendam air. Angin kencang juga menyebabkan seorang pria tewas tertipa pohon tumbang dan proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas terpaksa harus memotong bagian pintu kemudi. Selasa malam, tangguh sementara yang berada di pemukiman Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan jebol pada bagian bawah. Tangguh ini kembali jebol setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota. Akibat insiden ini, air pun merendam pemukiman warga. Puluhan petugas dari sumber daya air langsung turun tangan perbaiki tanggul yang jebol. Tersmanfaatkan puluhan karung basir di Bantaran Kali untuk menahan debit air ke pemukiman. Sebelum jebol, petugas berencana akan perbaiki tanggul. Ini tadi kalau mau dicor ada pengerjaan pemasangan besi atau hujan. Nama-nama kan karung dilepas dulu sementara yang mau dicor. Hujan, kita mau wapak lagi, mau gak mau. Bawatir tanggul kembali jebol, warga berharap pemerintah DKI Jakarta keluarkan opsi relokasi. Oh, khawatir banget dong saya. Emang itu, yang saya takutin itu. Kayak kemarin itu mancur begitu, kayak tsunami. Bayang lihat, krisis waktu baru datangnya. Saya kabur ke masjid, gak bawa apa-apa udah. Mau anak-anak aja. Kalau buat tinggal banjir lagi, gak mungkin ya. Karena emang dikalinya itu, saya pengennya diangkat dan gitu semua ini, kampung ini. Selasa malam, banjir permukiman berangsung-surut. Buruknya saluran drenase Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Janggar Timur, Selasa Sore tertutup air. Kerap terjadi setiap hujan lebat, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mati mesinnya. Hujan deras dan angin kencang pada selasa sore sebabkan pohon angsana Jalan Dermaga Raya, Klender, Gurun Sawit, Tumbang, dan menimpa mobil yang melintas. Petugas dari Sudin Kebakaran terpaksa harus memotong pintu bagian kemudi. Namun naas, nyawa pengemudi tak tertolong. Tapi dapat informasi, saat hujan lebat ya, jalan lebat dengan angin. Kemungkinan besar untuk konologis mobil yang sudah melanjut ke Dermaga ini, sudah tiba-tiba akan kencang, sehingga pohon langsung tumbang. Menimpa mobil pick-up, jalan terbang, sudah tidak dapat penyelamatan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Macetan pun kembali terturang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.